Halo halo guys jumpa lagi dan selamat datang di klinik jisok YouTube channel tidak bosan-bosannya yang saya membagikan informasi ya mengenai cleaning pogging khususnya kasio jisok Oke guys kali ini kita kedatangan satu buah jam tangan kasio jisok g9200 ms seperti yang teman-teman lihat jadi ini sudah dibilang super rare ya guys ya jadi menurut saya beruntung banget yang masih punya seri ini guys cuma sayangnya strapnya sudah tidak sesuai seri ya jadi ini menggunakan strap seri lain walaupun original tapi kurang-kurang ini yang kurang setelah komasinya kurang mantap gitu andaikan ini masih ada set originalnya itu sangat istimewa ini barang gesya Oke seperti biasa sebelum kita lanjut buat teman-teman yang belum bergabung silahkan bergabung yang sudah bergabung Terima kasih tentunya dukung terus channel ini agar bisa berkembang di masa yang kedatang dan bisa menyajikan atau menyampaikan informasi-informasi seputaran kasih jisok tentunya guys ya Nah seperti yang teman-teman lihat itu pogging ya pogging itu hal yang rum lumrah untuk kasio jisok ya yang tok solar pada umumnya itu sangat lumrah dan wajar guys ya jadi buat teman-teman yang mengalami hal ini teman-teman bisa eksekusi ikuti tutorialnya seperti yang saya lakukan ya kalaupun teman-teman sibuk teman-teman bisa kirimkan ke saya saya bisa bantu gesya untuk kontak personnya teman-teman bisa dapatkan di link di deskripsi channel ini atau bisa komen di kolom komentar guys ya Oke sambil kita lanjut bersih-bersih panas solar kita naikin volume musiknya biar seru guys ya selamat menikmati 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 oke guys sudah selesai jadi buat teman-teman yang melakukan hal ini teman-teman ikutin langkahnya ya jadi jangan lupa untuk sebelum pemasangan panel solar kembali teman-teman wajib mengganti atau memperbarui double tip ya yang untuk dudukan panel solar karena kalau teman-teman tidak berikan double tip itu akan noise atau atau bersuara atau bergerak guys ya jadi untuk menghindari bersuara atau bergerak atau pecah teman-teman memperbarui double tipnya guys ya sejauh ini saya mempergunakan merek 3M ya karena 3M untuk double tip itu kuat banget semakin dia kena panas semakin oke guys jadi gitu guys ya jadi mungkin ya mungkin barangkali teman-teman ada yang kurang jelas teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar ya atau teman-teman ada yang perlu saya bantu saya siap bantu teman-teman bisa dapatkan kontak person saya ada di link deskripsi channel ini kemudian teman-teman juga bisa komen di kolom komentar ya atau teman-teman bisa juga jika ada teman-teman temennya teman ya maksudnya yang butuh bantuan saya saya siap bantu guys kalau ditanya durasi pekerjaan ya tergantung seri guys ya sejauh ini untuk tosolar saya saya hanya mengerjakan maksimal satu hari ya setelah barang saya terima itu kalaupun lebih mungkin ada part yang rusak yang harus diganti itu karena nunggu part datang gitu guys ya kemudian ini guys ya kemudian jangan lupa like share comment dan subscribe tentunya dan jangan lupa juga nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman mendapat notifikasi video terbaru dari channel ini guys ya mudah-mudahan ini membantu buat teman-teman nih teman-teman yang mengalami hal seperti ini ya kelihatan Poging khususnya jadi untuk seri ini sebenarnya familiar untuk seri-seri lain guys ya seri-seri BW-nya seri G atau seri-seri toksolar lainnya kurang lebih sama ya cara pengerjaannya cuma memang sengaja saya buatkan banyak seri untuk cleaning Poging ini karena berbeda-beda bentuk ya jadi mudah-mudahan teman-teman bisa melaksanakannya atau melakukannya cleaning Poging sendiri di rumah mengingat biaya cleaning Poging sudah agak lumayan mahal guys ya jadi karena itu juga penyebabnya karena memang spare partnya mahal guys ya Oke mungkin gitu aja guys ya jangan lupa like share comment dan subscribe kemudian jangan lupa juga Nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman dapat notifikasi video terbaru dari channel ini gitu ya kemudian kalau yang teman-teman butuh bantuan saya saya siap bantu teman-teman bisa cek kontak person saya ada di link deskripsi channel ini atau teman-teman bisa cat di link deskripsi di link komen maksudnya Oke guys saya akhirnya mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati